Intro Baik saudara, masih bersama saya nih saat saya yuta dalam kompas bekalangan beralih keberitaan lain saudara Permainan tradisional seperti egrang, patok lele, kopak saudar, dan lain-lainnya kini sudah jarang dilakukan oleh anak-anak era milenial ini Guna mengingatkan kembali dan mengenalkan kembali permainan ini sekaligus memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 pemerintah kota bekalangan menggelar lomba-lomba permainan tradisional itu Suasana di lapangan Mataram, bekalangan selasa pagi benar-benar meriah Selain digelar lomba-lomba sebagaimana biasa dilaksanakan pada perayaan hari kemerdekaan seperti tarik tambang, balap bagiak, dan lain-lainnya ternyata juga digelar sejumlah lomba-lomba permainan tradisional Lomba-lomba tradisional ini antara lain egrang, patok lele, dan kopak saudar Pesertanya dari berbagai kalangan namun didominasi oleh karyawan di lingkungan pemkot bekalangan Pelaksanaan lomba-lomba permainan tradisional ini disambut antusias oleh peserta Pelaksanaan lomba-lomba permainan tradisional ini diharapkan bisa menghilangkan dan kehidupkan kembali gairah bermain dan edukasi bagi anak-anak yang beberapa tahun terakhir ini didominasi dengan permainan modern dari layar komputer atau gadget Selain itu juga sudah ada wadah untuk menampung permainan-permainan ini dalam federasi Yanni Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau FORMI Ini dalam rangka 17 Agustus kami dari Dintor Kepakalangan mengadakan lomba tradisional dan lomba disabilitas Jadi kami di Tintor Kepakalangan kerjasama dengan WC, WC Kepakalangan, kemudian FORMI Untuk dari FORMI-nya ini ada tiga gelaran Ini omat-omat-omat-omat, maka pelele, dan ekran Dengan adanya FORMI ini diharapkan permainan tradisional yang syarat filosofi dan kearifan lokal tidak punah ditelan zaman Awan Negus, Kompas TV, Bekalongan Menjelang peringatan Hari Kementerian Republik Indonesia ke-74 penjual bendera marak di sejumlah lokasi di kota Bekalongan Para penjual bendera ini mengaku omset sekarang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Omset para pedagang bendera merah putih meningkat Salah satunya pedagang bendera yang ada di jalan Iman Bonjol Pekalongan ini merauk untung Dibanding tahun kemarin, pedagang bendera ini bisa merauk untung hingga 5 juta rupiah dalam sebulan Seperti yang dijelaskan oleh pedagang bendera asal Jawa Barat ini Ia mengaku omset yang didapat dari hasil perjualan bendera cukup menggiurkan Menjual bendera sudah ia jalani sejak beberapa tahun terakhir Harganya cukup terjangkau dari 30 ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah tergantung jenisnya Setiap hari penjual bendera merah putih ini berjualan dari pagi hingga malam hari Namun, waktu tersebut tidak menjadi patokan tergantung cuaca Tim Liputan Kumpas TV Ratusan anggota Linmas mengikuti lomba baris berbaris yang digelar selasa kemarin Lomba ini digelar guna meningkatkan kesiapan anggota Linmas dalam menjaga lingkungan Menjelang pelaksanaan pilkade serentak bulan November mendatang Banyak 30 lebih anggota Linmas dari 25 desa di Kecamatan Kajen, Pekalongan Mengikuti dua lomba khusus untuk melatih keterampilan yang digelar di Polsek Kajen Yang pertama ialah lomba melakukan pengaturan lalu lintas Selanjutnya mereka melakukan lomba baris berbaris dan jalan di tempat yang dikomandoi oleh salah seorang ketua regu Sementara juri yang diambil ialah dari Polres Pekalongan dan Kodim setempat Lomba yang digelar oleh pemerintah kecamatan serta bekerja sama dengan TNI dan Polri ini Merupakan salah satu rangkaian dalam rangka hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia Tujuannya ialah memberdayakan Linmas agar dapat berperan di masyarakat Karena selama ini Linmas hanya diberdayakan pada saat pemilu saja Hari ini kegiatan untuk lomba PBB dan 12 gerakan lalu lintas Dalam rangka untuk memeriahkan HOT Kemerdekan RI Pesertanya ada sekitar 25 desa dan kelurahan, semuanya ikut Tujuannya yang pertama untuk memberdayakan keberadaan Linmas di Kecamatan Kajen Sementara dalam lomba tersebut berbagai penilaian dilakukan seperti kerapian dan kekompakan Kita ketahui bersama bahwa kegiatan Linmas ini memang jarang sekali mendapatkan latihan Ini momen penting dalam rangka memperingati HOT ke-74 Kemerdekan Republik Indonesia ini Kami bersama Pak Camat, kemudian Pak Kapolsek menyelenggarakan lomba ini Untuk mendidik kembali, melatih kembali Linmas yang ada di Sikcam Agar nantinya dalam rangka melaksanakan tugas sehari-harinya Mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik Apalagi ke depan ini dihadapkan dengan pemilihan kepala disa serentak kabupaten Agus berharap dengan adanya lomba Linmas ini bisa membuat mereka lebih profesional Serta membantu menciptakan daerah yang aman dan nyaman Ritual penjamasan pusaka Sunan Kali Jaga Tunggu setelah jadah berikut ini Terima kasih telah menonton!